Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ala hama ba'd. Tafshir surat al-muntahana. Ya ayo alladhina amanu, la tertakhidhu aduwi wa aduwakum. Sampai ayat ketiga. Ayat awal ayat yang ketiga. Ayat ayat yang ketiga. Ayat ayat yang ketiga. Tiga ayat ini disebutkan oleh ahli tafshir pada kitab-kitab tafshir bahwa sabab nuzuli hadihil ayat turunnya ayat-ayat ini, tiga ayat itu adalah Kisatuhatib Ibni Abi Balta'ah dan yang megang tafshir al-Fa'di ada. Disebutkan oleh ahli tafshir al-Fa'di rahimahullah secara singkat. Adapun jika ingin melihat sardu siyak al-ahadith, sardu siyak al-ahadith, yakni penyebutan konteks, teks-teks hadith secara lengkap dikeluarkan oleh Ahmad al-Bukhari dan Muslim. Itu bisa melihatnya dalam tafshir ibn Kathir. Nah, ahli tafshir menyebutkannya secara singkat. Terkait kisahnya siapa? Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Setelah anda sampaikan secara singkat pada pertemuan yang pertama. Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Dijelaskan oleh ibn Kathir bahwa Hatib Ibnu Abi Balta'ah bukan dari kalangan Quraish. Tetapi, dia bersama keluarganya, kerabatnya dari Makkah. Hidup bersama Quraish. Tapi dia bukan orang Quraish. Jadi tidak punya kerabat di Quraish. Tidak punya kerabat asyirah. Nah. Arham. Koroba asyirah arham. Tidak ada. Tetapi, dia apa hubungannya dengan Quraish? Kana halifan di Uthman. Radiyallahu'an. Tak punya kisir. Kana halifan di Uthman. Dia halif Uthman. Walisinya Uthman. Walisinya Uthman. Radiyallahu'an. Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Masya Allah. Radiyallahu'an. Sahabat yang mulia ini. Minas sabiqin. Minas muhajirin. Termasuk dari as-sabiqin. Yang awal masuk Islam. Dari kalangan kaum muhajirin. Yang. Alladiyna shahaduna badran. Suat-suat badan. Yang menghadiri. Menyaksikan perang. Perang badan. Jadi hajir dalam perang badan. Hajir dalam perang badan itu. Memiliki. Keutamaan yang luar biasa. Yang besar. Kisahnya. Pada hadith-hadith tersebut. Hadith ini dirawatkan oleh Ahmad. Ya. As-shaykhan. Sahiba. As-shahihayn. As-shaykhan. Yani as-shaykh al-Bukhari dan muslim. Nulis sahih al-Bukhari dan muslim. As-shahihayn. Al-Hakim. Dalam mustadraknya. Kisahnya hafif. Ibnu Abi Balta'ah. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam. Anda. Menyerbu makkah. Untuk fathu makkah. Nabi alaihissalatu wassalam. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar rencana tersebut. Rencana penyerangan itu. Tertutup rapat. Dan tidak bocor keluar. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam melakukan persiapan yang matang. Untuk bisa menaklukkan musuh. Terbesar ini. Quraysh. Hatif Ibnu Abi Balta'ah. Dia ingat. Dia ingat. Keluarganya. Dan harta bendanya ada di makkah. Dia teringat dengan itu. Jika nanti perang meletus. Dia berpikir. Rajallahu anhu. Bagaimana nasib. Keluarga dia. Dan harta bendanya nanti di sana. Khawatir dihabisi oleh Quraysh. Adapun. Sahabat-sahabat yang lain. Yang mereka dari kalangan Quraysh. Mereka punya kerabat-kerabat. Di sana. Di makkah. Yang masih kafir. Nah. Namun. Ada. Kerabat. Asyirah. Yang akan. Melindungi. Jika mereka punya. Harta. Ya. Ada kerabat di sana. Yang ditinggalkan. Ada. Kerabat-kerabatnya. Yang akan melindungi. Karena tentunya. Namanya kerabat itu. Ya tidak akan membiarkan. Bagian dari kerabatnya. Untuk dibunuh. Ya. Dia berpikir. Mencari cara. Bagaimana caranya. Supaya selamat. Keluarganya. Dan. Hartanya. Karena dia tidak punya kerabat di sana. Karena dia bukan dari Quraysh. Maka. Dia pun menulis surah. Hendak membocorkan rahasia. Penyerangan Nabi. Alayhi S.A.W. Kepada Quraysh. Dalam keadaan. Hafib Ibn Abi Balta'ah. Tidak ada sama sekali. Pada kalbunya. Pada hatinya. Mawaddah. Mahabbah. Kepada orang-orang kafir. Quraysh. Beliau adalah. Beliau adalah. Mu'min khalis. Mu'min yang khalis. Murni mu'min. Sahabat yang mulia. Tidak ada senifasan padanya. Tidak ada. Mualat. Al-Kuffar. Yang sifatnya. Rizdah. Kemurtadan. Karena. Merahasiakan. Atau menyembunyikan. Kecintaan. Kepada mereka. Yang. Melahirkan. Adanya niat jahat. Untuk. Menolong. Kuffar Quraysh. Dalam menghadapi kaum muslimin. Dengan membocorkan rahasia itu. Tidak ada sama sekali. Karena dia tahu. Dia tahu bahwa. Kuffar Quraysh. Tahu. Mereka. Tahu atau tidak. Mereka tidak akan bisa menghadapi. Penyerangan Nabi S.A.W. Penaklukan. Satu maksa tidak akan bisa dibendung oleh mereka. Ya. Hakik. Faham. Betul. Bahwa. Pembocoran rahasia ini kepada mereka. Itu tidak akan. Tidak akan merubah. Hasil. Nah. Tapi dia ingin memetik. Seuntungan duniawi dari ini. Seuntungan duniawi. Seuntungan duniawi. Bukan. Mualatul kuffar yang anda gambarkan tadi. Bahwa dia memang ada hubungan. Rahasia. Hubungan. Sinta kesisayang. Dengan mereka. Lantas ingin. Menolong mereka. Agar bisa mengalahkan ke muslimin. Pada rencana apa itu. Tidak. Tidak ada. Hanya. Gharap duniawi. Tujuan duniawi. Yang dia ingin. Sampai. Dalam keadaan dia tahu. Bahwa ini. Ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Tidak akan merubah. Mereka akan tetap ditaklukkan. Dan dikalah. Tujuan duniawi yang dia inginkan. Itu tadi. Dia ingin. Menanam. Jasa. Yuridu ayat takhidaya dan. Enda kuris. Yang ini ingin menanam jasa. Di kalangan kuris. Bahwa. Oh dia telah. Kuris. Kuris akan beranggapan. Oh. Khatib. Berjasa kepada kita. Dia telah. Memberi kita berita. Rahasia. Muhammad. A.S. Rencana penyerangannya. Sehingga nanti. Jika terjadi penyerbuan. Kuris. Tidak akan. Mengganggu dan menyakiti. Keluarganya. Dan tidak akan merantah. Harkanya. Itu tujuan dia. Jadi tidak ada kemurtadaan yang dia lakukan. Tidak ada mu'alat. Kuffar. Yang sifatnya. Mawadda. Mahabda. Mencinta mereka. Dan munafara. Al-kuffar. Al-muslimin. Menolong. Orang kafir. Ya. Dalam memraikah muslimin. Tidak ada. Wai. Namun. Kesalahan. Karena. Tujuan duniawi. Itu tergelinciran. Kesalahan. Dosa dari sisi ini. Tapi bukan. Kemurtadaan. Yang sifatnya mu'alat. Al-kuffar. Yang sifatnya riddah. Atau bentuk kenifakan. Tidak ada itu. Sama sekali. Tidak ada. Dia mengirim suratnya. Lewat seorang wanita. Nah. Wanita itu. Berangkat naik ontah. Nabi AS. Dapat wahi dari Allah. Tentang. Hal itu. Maka Nabi AS. Mengutus. Beberapa sahabat. Yang tanahnya. Ali bin Abi Talib. Ya. Ali Raja Allah. Ini karena beliau. Yang diutus. Bersama Zubair. Zubair bin Al-Awwam. Al-Mikdad. Ada beberapa orang. Fursan mereka. Satria. Berkuda yang. Kayak mahir. Berperang. Menunggang kuda. Mahir. Mengendalikan kuda. Mereka. Berpacu. Secepat-cepatnya. Berlombang. Sampai akhirnya. Berhasil menyusul wanita itu. Wanita itu pun disuruh. Mengeluarkan surat. Wanita itu tidak mau. Tidak mau walmih. Maka Ali Raja Allah Anhu. Dan sahabat yang lain. Mengancam. Danujari. Danaki. Min siabaki. Min siabiti. Au latukhrijinna. Al-kita. Kami telanjangi kamu. Atau kamu keluarkan suratnya. Karena sudah diperiksa oleh mereka. Awalnya diperiksa. Tidak dapat. Sembunyikan di dalam. Bagian dalam. Akhirnya. Diancam seperti itu. Kami telanjangi kamu. Supaya dapat suratnya. Atau. Kamu keluarkan. Akhirnya diancam begitu. Dia terpaksa. Dikeluarkan akhirnya. Dalam hadis. Ada dua lafak. Pada dua lafak yang ada. Ada yang mengatakan. Dia. Dia sembunyikan di. Dua bahnya. Dua bah itu. Ujung rambut. Rambut jika dijalin. Ya. Ada kepangnya itu. Kepang rambutnya dijalin. Ada. Riwayat mengatakan. Si Hujiz Zatihah. Dia simpan di. Di ikatan sirwalnya. Di bagian. Bagian pengikat sirwalnya. Bagian pinggangnya. Ibn Hajar. Dhafad Sulbari mengatakan. Yang terbaik. Menjamak dua riwayat. Menggabung termadukan. Dua bahnya. Pengjalinan rambutnya itu panjang. Sampai ke. Ke bagian pinggangnya. Maka dia. Dia ikat di ujung. Dua bahnya. Dan rambutnya itu. Kemudian dia tanam di. Di balik ikatan sirwalnya. Supaya tersembunyi. Dan terjaga. Tidak jatuh. Ketika dia ancam tadi. Adanya dia. Merunduk untuk mengambil. Dia keluarkan. Dari. Balik. Pinggangnya. Kemudian dia berikan itu surat. Diambil oleh. Ali wa sahabat. Kemudian mereka pulang. Dibawakan kepada Nabi AS. Diserahkan kepada Nabi AS. Kemudian. Haufiq ibn Abi Balta'ah. Dipanggil. Dan ditanyai oleh Nabi AS. Apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Kemudian dia menyampaikan alasan tadi. Dia menyebutkan. Alasan yang telah. Saya ana. Sampaikan tadi. Dan dia mengatakan. Saya melakukan ini. Bukan syah. Terhadap Islam. Bukan karena saya munafik. Tidak ada kenifatan. Tapi itu. Alasannya tadi yang saya disampaikan. Dan. Udurnya diterima oleh Nabi AS. Udurnya. Diterima oleh Nabi AS. Kemudian. Umar wa khattab. Sebenarnya kita ketahui. Umar wa khattab. Memiliki. Mewakif. Jadi berapa. Mewakif. Mewakif. Sikap-sikap yang. Menunjukkan. Ghiroh. Yang terhadap. Al-Haq. Yang sangat besar. Sampai-sampai kita mengetahui. Dia digelari Al-Faruq. Di awal masuk Islamnya. Nah. Karena melakukan sesuatu. Yang tidak dilakukan oleh. Sahabat-sahabat yang sebelumnya. Yang berani membawa sahabat. Peran-terangan. Bawah. Di Ka'bah. Sebelumnya mereka tidak bisa melakukan itu. Sehingga digelari Al-Faruq. Nah. Nah. Termasuk disini. Umar wa khattab. Marah. Karena Allah. Sampai dia mengatakan. Inna hu karfona Allah wa rasulah. Ya. Sungguh dia telah mengkhianati Allah dan rasulnya. Wal mu'minin dan kaum mu'minin. Fada'ani makabirkan aku wahai rasul. Fada'ani. Adrib Unuqas. Saya akan menebas leherin. Nabi AS. Menjawab. Umar. Dengan mengatakan. Alaisa. Min Ahli Badri. Kata Nabi AS. Kepada Umar. Alaisa. Min Ahli Badri. Bukankah dia. Termasuk sahabat yang hadir perang Badr. Kemudian Nabi AS. Mengatakan. Ya. Nabi AS. Tidak menghidinkan Umar. Menyalahkan. Ijtihad Umar. Itu ijtihad dari Umar. Luar biasa itu. Dia ingin membunuh hafif. Yang ingin. Menerapkan hukum hak. Bepadanya. Tapi. Nabi AS. Menyalahkannya. Menyalahkan ijtihad Umar. Dan meluruskannya. Dia mengingatkan bahawa dia. Hadir perang Badr. Fakal. Kemudian Nabi AS. Mengatakan. La'allallah. Wadis-tol'a. Ila Ahli Badr. Allah SWT. Telah. Meneliti. Dan mengetahui. Allah SWT. Telah mengetahui. Nah. Telah mengetahui. Orang-orang yang hadir pada perang Badr. Dari kaum mu'minin. Tahu betul. Sidip. Kejujuran iman mereka. Hatib Ibn. Abibalka'ah. Termasuk orang yang. Hadir di perang Badr. Maka. Jelas-jelas ini bukan. Kenipatan. Bukan ridda. Jadi tidak bisa dihukum. Dengan hukuman yang diinginkan oleh Umar. La'allallah. Kadib-tol'a. Ila Ahli Badr. Allah SWT. Telah. Mengetahui. Hakikat. Itu maksud hadis. Mengetahui hakikat. Seorang mu'minin hadir pada perang Badr. Fakal dan mengatakan. Kepada mereka. I'malu ma syi'tum. Faqad ghafartulakum. Baik. Ahli Badr. Beramallah semu kalian. Beramallah semu kalian. Data Allah. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Artinya. Apapun yang dikerjakan oleh. Orang-orang yang hadis pada perang Badr. Dari kesalahan. Dari dosa. Maka. Itu terhapus dengan. Khadila perang Badr. Temasuh hati. Kesalahannya. Fatal. Sampai-sampai Umar bermaksud. Meneratkan hak. Menebas lehernya. Meneratkan hak. Meneratkan hak. Meneratkan hak. Disangkal oleh. Nabi SAW. Dengan hadis ini tadi. Sudah ada jaminan. Untuk semua yang hadir perang Badr. Karena itu adalah. Yomul Furqan. Hari pembeda antara. Ahlul Iman. Ahlul Kufur. Perang pertama meletus. Antara. Kaum Uminin. Dan kaum Tufar. Huraiz. Maka. Pahalanya besar sekali. Ketamanya besar sekali. Lakukanlah. Kerjakan apa yang kalian inginkan. Sungguh aku telah ampuni kalian. Nah. Katallah. Jadi. Dosa. Hafib Nabi Balqa di sini. Terhapus. Ya. Dengan. Jasanya hadir di perang Badr. Dan hakikat. Yang dilakukan oleh. Hafib Nabi Balqa. Bukan. 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 Tetapi. Tujuan duniawi. Tidak ada. Mualat. Kufar. Yang sifatnya. Ridjah. Nifat. Tidak ada. Pekintaan. Kepada mereka. Ya. Tidak ada juga. Tujuan untuk. Menolong mereka. Dalam mengalahkan. Kau muslimin. Karena sudah diterangkan. Dia sudah tahu. Hakikatnya akan terjadi. Nah. Hanya. Tidak akan. Mengubah hasil. Namun. Tujuan duniawi. Yang dia ingin. Lakukan dengan itu. Ya. Sebab yang sudah diterangkan. Nah. Baik. Nah. Maka turunlah. Tiga ayat ini. Namun. Riwayat. Yang. Jelas. Sahih. Menyebutkan bahwa. Dengan sebab. Peristiwa itu. Kisahnya hati. Ibnu Abi Balta. Kemudian. Turun ayat ini. Adalah riwayat. Al-Hakim. Berdasarkan. Ketalangan. Syekh. Namukbil. Al-Wadi'i. Rahimahullah. Dalam. As-Sahim. Al-Musnad. Min. As-Babin. Nuzul. Ya. Beliau. Bersandar. Syekh. Mukbil. Bersandar. Pada riwayat. Al-Hakim. Dalam. Al-Mustadrak. Nah. Riwayat itu. Ya. Jelas. Sahihah. Sampai kepada. Penyebutan turunnya. Tiga ayat tersebut. Dan. Pen-sahihah. Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan. Sahih. Al-Satih. Syekhain. Sahih. Menurut syarat. Al-Syekhain. Yaitu. Syarat Al-Bukhari. Al-Syekh. Al-Bukhari. Al-Muslim. Dan. Al-Zahabi. Membenarkan. Membenarkan penilaian Al-Hakim. Bahwa hadith ini. Sahih. Menurut syarat. Al-Bukhari. Al-Muslim. Nah. Syekh Mukbil. Juga. Menyetujui. Syekh Mukbil. Menjelaskan. Bahwa. Saya berpaling dari. Riwayat. Al-Suhihain. Saya berpaling dari riwayat. Suhi. Al-Bukhari. Al-Muslim. Dan tidak bersandar. Al-Bukhari. Al-Muslim. Berdasarkan. Keterangan. Al-Hafiq. Al-Hajjah. Dan. Al-Fatih. Al-Bukhari. Bahwa. Riwayat. Al-Bukhari. Al-Muslim. Yang menyebutkan. Di akhir hadith. Kemudian. Turunlah. Ayat-ayat ini. Itu. Mudraja. Lafad itu. Mudraja. Riwayat. Anakul lain. Syekh Mukbil. Bersandar. Pada keterangan. Al-Hafiq. Al-Hajjah. Al-Fatih. Al-Bukhari. Bahwa. Riwayat. Sahih. Al-Bukhari. Al-Muslim. Untuk. Lafad. Akhir. Hadith. Kemudian. Turunlah. Tiga ayat ini. Ya. Penyebutan. Nuzul. Tiga ayat ini. Di akhir hadith. Riwayat Al-Bukhari. Al-Muslim. Lafad ini. Mudraja. Yakni. Sisipan. Dari Rawi. Nah. Yaitu. Ucapannya. Sufyan. Ucapannya. Sufyan. Ada kelemahan. Untuk yang ini. Bagian lahir. Ada pun. Riwayat Al-Hakim. Jelas. Sufih. Sampai. Turunnya. Ayat. Jadi jelas. Ini sebab turunnya ayat. Namun. Saya mungkin menjelaskan. Pada kita tersebut. Asbab Nuzul. As-Suhil Muslim. Asbab Nuzul. Yang menjadi. Pegangan. Ada riwayat Al-Hakim. Ada pun riwayat Al-Bukhari. Penyebutan itu. Mudraja. Sisipan dari Sufyan. Rawi. Yaitu Sufyan. Nah. Rahimahullah. Bisa difahami. Nah. Dengan demikian. Penjelasan tentang. Sebab turunnya ayat ini. Cukup insya Allah. Bahwa pertemuan berikutnya. Kita akan. Pelajari lebih mendalam. Tafsir tiga ayat ini. Dan. Penjelak pembahasan. Dan didalami dengan baik. Perhatikan dengan baik. Karena ini. Kita sekarang sedang belajar. Al-Wala' wal-Bara' Pelajar tentang. Mualat Al-Kufar. Yang tingkatannya. Membawa seseorang. Sampai ke murtadan. Murtad. Apabila. Dia melanggar. Larangan Allah SWT. Dalam ayat ini. Dan ayat-ayat yang lainnya. Sampaikan nanti. Yaitu. Tidak boleh. Mualat Al-Kufar. Ini loyal. Berkawan. Berteman. Dengan orang-orang kafir. Sampai pada tingkatan. Suka kepadanya. Menjalin. Persahabatan. Pertemanan. Perkawanan. Menyukainya. Mencintainya. Faiyid. Sampai. Sehingga ini kemudian melahirkan. Membenarkan dia. Mendukung dia. Menolong dia. Terhadap. Kaum muslim. Faiyid. Tapi tidak menghalangi kita. Tidak menghalangi kita untuk. Bermu'amalah dengan orang kafir. Jual beli. Ya. Jual beli. Sepertinya dia. Kalian apa. Sampai dengan orang Yahud. Nah. Dan kita tidak boleh mentoliminya. Dalam jual beli. Dalam mu'amalah. Jual beli. Dan yang lainnya. Sebatas mu'amalah. Seperti itu. Tapi. Jangan coba-coba. Punya rasa suka. Dan rasa cinta. Kepada. Orang kafir. Jangan sampai berkawan. Sahabat. Ya. Faiyid. Dengan ini. Kecuali sebatas itu tadi. Mu'amalah duniawi. Jika. Dibutuhkan. Nah. Jual beli. Tidak masalah. Nah. Dan semisal dengan ini. Faiyid. Nanti insyaAllah. Lebih lantap. Pada pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawabkan. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa. Baru. Assalamualaikum. Jika lahir. Bagaimana? Assalamualaikum.